Sebelum membaca, silahkan siapkan tisu kering terlebih dahulu. Selamat menikmati. Matahari bersinar sangat terik hari ini. Aku ada jam kuliah, tetapi rasanya udara sangat panas. Ruang kuliah yang biasanya sejuk menjadi terasa pengap. Wah, enaknya selesai kuliah nanti aku pergi ke mal saja, pikirku dalam hati. Setelah kuliah yang membosankan selesai, aku langsung berangkat ke mal Pondok Indah. Setelah seharian suntuk mendengarkan dosen berceloteh. Tetapi setelah berada di sini, ah rasanya segar sekali. Ku nikmati berjalan-jalan di PIM dan tanpa terasa, perutku sudah merasa lapar. Lalu aku berjalan menuju ke food court. Setelah duduk dan memesan makanan, tiba-tiba mataku tertuju kepada tiga orang tante yang berada di seberang mejaku. Menawan dan cantik-cantik juga, pikirku. Mataku tidak bisa lepas dari tiga tante tersebut, terutama yang memakai baju warna merah. Ku perkirakan umurnya 35 sampai 40 tahun. Tingginya kurang lebih 160 cm. Rambutnya dicat warna. Waduh, jadi pusing kepala atas dan bawah nih jadinya. Kataku dalam hati. Setelah selesai makan, aku langsung menuju ke toko buku. Karena takut nambah pusing. Selesai membaca sebuah buku, aku ingin keluar dari toko buku. Eh, ternyata tante-tante yang tadi mau masuk ke toko buku juga. Aku langsung mengurungkan niatku untuk keluar dari toko buku itu. Kulihat tante yang berbaju merah itu sedang mencari buku. Sedangkan teman-temannya memilih buku tulis. Mungkin untuk anak-anak mereka. Kemudian ku dekati tante tersebut dengan sok yakin. Halo tante Mila, apa kabar? Sapa aku? Tante itu terkejut mendengar suaraku. Maaf ya, kayaknya kamu salah orang. Aku pun pura-pura terkejut. Aduh, maaf tante. Habis dari belakang persis kayak tantaku sih. Ucapku mencari alasan. Kemudian tante itu hanya tersenyum dan berkata, Tante atau tante? Aku kemudian tersenyum dan langsung saja ku alihkan pembicaraan. Lagi cari buku apa tante? Hmm, saya boleh tahu namanya enggak? Kataku mengajak berkenalan. Aku tante Dewi. Jawabnya. Selanjutnya kami mulai berbincang-bincang. Tetapi mataku tidak dapat lepas dari masa depannya yang sangat menantang. Sampai tiba-tiba ada suara di belakangku. Waduh, siapa nih? Ucap seseorang dari belakang. Dan ternyata teman-temannya Tante Dewi. Oh, ini keponakanku. Eh, mau kemana kalian? Tanya Tante Dewi. Sambil tertawa mereka menjawab. Kita gak mau ganggu reuni keluarga ah. Kamu pulang sendiri aja ya Dewi. Ucap mereka berbarengan. Tante Dewi hanya mengangguk saja. Tanda setuju. Setelah teman-temannya pergi, Tante Dewi mengajakku ke sebuah restoran Sambil menikmati minuman. Tante Dewi bercerita tentang dirinya. Singkat cerita, Hari itu Tante Dewi baru saja pulang dari kelas aerobik bersama temannya. Pantas saja semuanya masih yahut. Batinku dalam hati. Sekalian mereka mampir mencari buku untuk anaknya. Selain itu, dia juga menceritakan kehidupan keluarganya. Tante Dewi mempunyai suami yang berada di Kalimantan yang sedang membuka usaha perkayuan sejak tiga tahun yang lalu dan hanya pulang setahun sekali. Sedangkan di rumah Tante Dewi hanya ditemani oleh dua anak laki-lakinya serta seorang pembantu dan satu babysitter. Mengetahui hal itu, aku langsung berpikir. Wah, jarang dapat pengairan dong sawah Tante Dewi ini. Kesempatan nih, pikirku dalam hati. Tiba-tiba Tante Dewi berkata, Tante kayaknya nggak bisa lama-lama nih, harus pulang karena nanti sore ada arisan. Jadi, Tante mau siapin semuanya dari sekarang, biar ada waktu untuk istirahat. Baik Tante, ini nomor saya kalau Tante mau ketemu lagi sama saya, ucapku. Oke, ini nomor HP Tante, tapi jangan telepon dulu ya, biar Tante yang telepon kamu. Pesan Tante Dewi Akhirnya, kami berpisah dan Tante Dewi berjanji akan menelpon aku secepatnya. Walau berat untuk berpisah, tetapi aku harus mengalah dulu untuk menang. Seminggu telah berlalu, dan selama itu aku sebetulnya sangat ingin menelponnya. Tetapi, karena sudah berjanji untuk tidak menghubunginya, jadi aku hanya menunggu. Dan terus berharap. Sore harinya, HP ku berbunyi. Kulihat nomornya, ternyata Tante Dewi. Dan langsung ku jawab. Halo Tante Dewi. Halo juga. Ini Andre kan? Tanya-anya. Iya, betul. Ini Tante Dewi kan? Tanya aku. Iya, kamu ada acara apa enggak nanti sore? Tanya-anya. Enggak ada, Tante. Apa mau ketemuan? Tanya aku antusias. Kita ketemuan di MC Donald Tamrin jam 5 sore ya? Bisa enggak? Ucap Tante Dewi. Oke, Tante. Kalau gitu, aku siap-siap deh. Sekarang sudah jam 4. Oke, Andre. Sampai ketemu di sana ya. Iya, Tante. Jawabku. Aku sempat bingung. Kok kayaknya Tante Dewi terburu-buru dan tiba-tiba langsung mengajak ketemuan. Ah, nanti juga tahu kalau sudah ketemu. Tepat jam 5, kami bertemu dan langsung mencari tempat duduk. Tante Dewi yang memulai pembicaraan. Kamu bingung ya? Kok tiba-tiba sekali Tante ajak kamu ketemuan? Sebetulnya enggak ada apa-apa sih. Cuma ingin ngobrol aja sama kamu. Habis teman-teman Tante pada keluar kota. Ucap Tante Dewi. Untung pada keluar kota. Kalau tidak, Andre gak akan ditelepon sama Tante. Jawabku. Ya, enggak dong, Shay. Nomor kamu sempat hilang. Jadi Tante cari-cari dulu. Untung ketemu. Jadi Tante bisa langsung hubungi kamu. Lalu kami mengobrol kurang lebih selama setengah jam. Dan Tante Dewi berkata. Andre, cari tempat istirahat yuk. Aku nyaris gak percaya mendengar kalimat yang indah itu. Dan langsung aku mengangguk mengiyakan. Tante Dewi hanya tertawa kecil. Kamu kayak anak kecil deh, kata Tante Dewi. Kemudian kami menuju tempat parkir dan pergi dengan mobilnya. Untuk mencari tempat yang bisa disewa untuk beberapa jam. Tak perlu waktu lama, kami pun mendapatkan tempat untuk disewa. Setelah memesan dan masuk kamar, Tante Dewi berkata. Dere, Tante mandi dulu ya. Kalau kamu mau mandi juga, nyusul aja. Ucapnya enteng banget. Mendengar itu, aku langsung secepat kilat, bersiap, dan berlari ke kamar mandi. Di sana aku melihat pemandangan yang sangat indah. Dan membuatku hanya bengong. Sebentar tapi. Walau sudah mempunyai dua anak, tetapi Tante Dewi sangat terjaga. Jadi mandi enggak? Kok bengong aja? Seru Tante Dewi menyadarkanku dari lamunanku. Sewaktu di kamar mandi itulah, kami berdua sama-sama mendapatkan apa yang selama ini memang kami impi-impikan. Segini papa. Selanjutnya, aku dan Tante Dewi kembali ke kamar tidur. Andre sayang, kamu enggak nyesel kan sudah bersama dengan Tante yang sudah tua ini? Tanya Tante Dewi menyelidik. Ah, tidak Tante. Andre malah bersyukur bisa bertemu dengan Tante. Karena Andre jadi mendapatkan pengalaman baru. Jawabku serius. Tante Dewi tampak senang mendengar jawaban dariku yang tulus. Makasih ya sayang. Ucap Tante Dewi. Sembari bersiap untuk mengajak aku mendaki lagi. Karena kelelahan, kami akhirnya tertidur dan tidak lama kemudian kami pulang ke rumah masing-masing. Setelah sebelumnya membuat janji untuk bertemu kembali. Dua hari kemudian, Tante Dewi mengatakan bahwa suaminya akan pulang. Sehingga Tante Dewi memintaku dulu sebelum suaminya itu pulang. Tentu saja aku tidak menolaknya. Sejak saat itu hingga saat ini, terkadang kami masih bertemu. Tetapi tidak selalu melakukannya. Karena waktu yang kurang tepat. Terkadang karena teman-teman Tante Dewi selalu ada. Tante Dewi sangat sayang sekali sama aku. Sepertinya dia tidak mau lepas dariku. Dan aku pun berjanji selama suaminya di luar pulau, aku akan selalu siap. Kapanpun dan dimanapun. Demikian cerita antara aku dan Tante Dewi yang jauh dengan suaminya. Karena kesibukan kerjanya. Gimana menurut kalian? Aku dan Tante Dewi memang saling menyukai. Tetapi dia sudah memiliki suami. Lantas apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tulis komentar kalian di bawah dong. Terima kasih telah menonton.